Nih, eh mau ke rest area ya? Iya, turun ya. Kita doakan semoga sehat, selamat, lancar, gaya. Ini baru habis istirahat di rumah makan Wanoja gitu. Kalau kita di rumah makan Hikmah. Oh, ada elep dari Pamungkbek. Papasan sama MTM. Dari Bandung tujuan Cikajang. Ini turunannya ekstrim juga ya, tuh. Turunan panjang. Dan di sana tanjakan tuh. Ini di belakangnya ada elep Toblong dan elep Sancang. Angkot-angkot dari Andir ke Garut Kota. Eng-Ing-Eng 313. Dari Bandung tujuan Cikajang. Dari Bunggulang nih kayaknya. Ini ada yang mana yang kuning tadi. Ya, ini dia elepnya. Oke, elep dari Bunggulang, Bunggulang, Garut Kota. Oke, elep dari Bunggulang, Bunggulang, Garut Kota. Keramaian Jalan Cilimus. Oke, kita zoom lagi. Ada elep nih di belakang. Aduh, agak blur-blur nih. Pamungkut, terminal Guntur Garut Kota. Bandung, Bandung, Tasik, Banjar. Biasa menyebutnya elep. Walaupun sasisnya itu Mitsubishi Kanter ataupun Kusow. Ya, nih ada angkot dari Andir, Devia. Tujuan Garut Kota. Genisa. Lazada. Ya, ini ada truk. Ini biasanya truk-truk gini habis ngetok bahan bangunan ya. Yo! Ngasih kelakson Pak Supirnya. Kita doain biar sehat, selamat ya. Itu biasanya mereka menjalankan tugas berat ke arah selatan. Ke Bunggulang, ke Tisewu, bawa bahan bangunan kayak hebal dan lain-lain. Luar biasa ya. Barusan ngasih kelakson. Semoga dapat rejeki berkah buat keluarganya. Itu kesana ke arah Garut Kota. Di seberang sana itu ada pasar Cilimus. Iya, ini ada mobil. Kita cek lagi ada elb lagi gak. Ini masih belum ada. Ya, ada truk lagi ya. Jadi kita bisa rekam situasi dan kondisi jalan Cilimus. Pecamatannya ini Bayongbong ya. Saya akan bergerak menuju ke arah Garut Selatan. Dari sini mungkin perjalanan masih sekitar 50 kiluan lebih. Akan melewati kecamatan Cisurupan, Cikajang, Pamulihan. Oke. Saya mau makan baso dulu nih. Oke, kita lihat ada elb kembali. Elb Cikajang ini mau ke Bandung. Lih, kampiran. Iya, kita lagi mantir di Kanyang. Jangan, eh. Nanti kita mau ke sini deh, Pak. Eh, jangan. Kayaknya Kak Diadai. Ya. Astaga, gimana? Jangan, nanti gak ada untungnya lagi. Bagaimana? Jangan, diseru ya. Diseru ya untungnya. Wah, koko kue tanya, Arya. Kesini, kesini, kesini. Mampir. Ini basah-basah lagi jam-jaman. Jadi kayak gini. Semuanya mantap, koko kue kayaknya Allah. Apa sih itu jatuh, Vi? Enggak. Hah? Lalu, Kak. Ini banyak ini dari borusan sama lain. Buat itu lah. Ya. Ya, gitu. Ya. Kalau ikut orang-orang putri bergantung, ya buat teman-teman mencinta kue, silakan. Sekali lagi, buat mencinta kue, teman-teman, silakan datang ke toko kue Kanyaan. Ada testis di sini. Wah, punya langan-langan ya. Tidak diragukan lagi, karena beberapa kali sudah mencoba. Mantap. Selamat atas dibukanya ini ya, toko kue. Sudah lama ya? Sudah berapa bulan? Udah berapa bulan? Iya. Namanya Kanya Akek ya, 12 mingguan lebih ya. Iya, ini kita lihat nih. Ada elf. Wuh, Sari Baku. Nah, ini ke Toblong ya. Sari Baku, Toblong, Kinga Jaya. Nah, itu dia kayaknya sebelumnya. Itu belok. Nah, itu di sana itu ada pom bensin. Nah, ini ada elf lagi. Ada elf lagi. Kita lihat. Ya, situasi dan kondisi. Cikajang lagi hujan. Wih, rapi. Wih. Rapi, Ski Pomak. Dari Bandung ke Cikajang nih. Sudah mau mengakhiri perjalanan. Ini ada angkot. Ya, selagi kita lagi mampir di toko kue Kanya-A. Kanya Akek. Teman-teman, kalau yang mau beli silahkan. Nah, mau ke rest area ya? Iya, turun ya. Kita doakan semoga sehat, selamat, lancar, gaya. Ini baru habis sirahat di rumah makan Wanoja gitu. Kalau kita di rumah makan Hikmah.